Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, dulu awal-awal Ramadan Saya memberikan reaction terhadap video Yang berkaitan dengan orang atau kaum Yang dimana mereka mendahului Muhammadiyah dan pemerintahan Jadi mereka melakukan puasa lebih awal Bahkan lebih awalnya itu jaraknya lebih dari 5 hari teman-teman Ya Allah, ya Allah Aliran apa yang ingin saya bahas sekarang? Yaitu aliran awliya teman-teman Saya tidak tahu ini kenapa memberikan nama aliran ini sebagai awliya Apakah mereka mengaku sebagai parawali atau bagaimana? Tapi penulisannya lucu ya teman-teman Aul, pakai A-O-L-I Aulia, begitu Mari kita coba lihat seperti apa perayaan yang mereka lakukan ini Yang mendahului Muhammadiyah dan pemerintahan Mengenai idul fitri Jemaah awliya gelar perayaan idul fitri Lebih awal pada Kamis tanggal 4 April 2024 Bener gak? Iya Ya Allah Kok bisa ya teman-teman Kok bisa ada pengikutnya yang begini-beginian ini Kok bisa ada pengikutnya ya? Saya heran disini Kenapa ada pengikutnya? Coba kita baca ya Dari undercover.id Suasana Masjid Aulia di Padukuhan Panggang Tiga, tiga apa? Kenurahan Giri Harjo Kapanewon Panggang Kabupaten Gunung Kidul Dipenuhi dengan semangat perayaan Wuduh, semangat perayaan katanya Meskipun masih beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri Jemaah awliya telah menggelar takbiran lebih awal Takbiran lebih awal atau bagaimana ini? Dalam acara yang dihadiri sekitar kurang lebih 50 orang Cuma 50 orang Padjigumilang lebih banyak kok Dipimpin oleh tokoh agama Kiai Haji Ibnu Hajar Pranolo Ya, ini yang kemarin berikan statement itu ya teman-teman Kalau mereka melakukan ibadah puasa ini Sudah mendapatkan ilham katanya Mendapatkan bisikan Seperti yang kemarin jatuhnya ya Seperti yang saya bahas itu Nanti kalau misalnya ditanya dokter, jawab ya Apa yang dirasain ada suara-suara nggak? Bisikan-bisikan Oh, iya ada bisikan Bentar ya, jalan-jalan pelan-pelan Ada bisikan-bisikan Ada bisikan katanya Jadi jelas ya, ada bisikan-bisikan teman-teman Nah, wabudu billah min dalik Jadi inilah perlunya kita sebagai orang tua Mencari asatid Yang bener, kalau ada anak-anak yang mulai bertingkaan yang jeleneh Panggil orang yang faham dalam bab seperti ini Di dalam mengamalkan-mengamalkan sesuatu ini Agar apa? Agar tidak terjadi seperti ini lagi Depresi-depresi seperti ini Stress Nah, kalau di Indonesia Orang yang mengamalkan seperti ini Lalu agak miring-miring-miring Itu bagi orang-orang yang Seperti apa ya Seperti menganggap adanya wali-wali majedup Wali Ya Kan banyak di Indonesia Orang yang kewarasannya sudah tidak normal Itu dianggap wali sama mereka Ada teman-teman Ada juga yang mengamalkan Fisip-fisip tertentu Itu juga Miring Miring Gila sih menurut saya Kalau tidak sampai Gila kan Ethan Ethan itu Ya tidak apa-apa pun Ini jero Masih bisa sholat juga Tapi Ya kadang-kadang sholatnya Rokatnya tidak Tidak kena Tidak kena Tergantung tingkat keparahannya Miring tadi Tapi memang Tingkat kemiringan Apa ini? Itu bagaimana ini? Orang yang diakrab sebagai Mbah Benu ini Sebagai pimpinan Pusat Jemah Aulia Kegiatan dimulai pukul 19 WIB Dengan pelaksanaan sholat isya Yang dipimpin oleh Mbah Benu sendiri Tagbiran pun dimulai Tepat pukul 19.30 WIB Dipimpin langsung oleh Mbah Benu Ya Diikuti dengan penuh khidmat Oleh para Pengikut Jemah A Pokoknya kalau di Indonesia Teman-teman Orang yang aneh Nyeleneh itu Bisa jadi wali Pokoknya Menganut amalan-amalan tertentu Lalu mereka mendapatkan Bisikan-bisikan Nyeleneh Miring Miring-miring Miring-miring Wali kadang Ada yang orang miring Dianggap wali di Indonesia Teman-teman Namun Yang menarik perhatian adalah Keputusan Jemah Aulia Yang tidak melakukan Tradisi keliling takbiran Serta tidak menggunakan Alat pengeras suara Dalam pelaksanaannya Namun Tak sedikit pula Yang mempertanyakan Keputusan tersebut Mengingat tradisi yang telah Berlangsung bertahun-tahun Mereka juga menyatakan Bahwa pelaksanaan Surah Ayudul Fitri Akan dilaksanakan Pada Jumat Tanggal 5 April 2022 Empat Pukul 7 WIB Di Kompleks Masjid Awliya Dusun Panggang Berarti hari ini Hari ini mereka sudah Surah Ayudul Fitri Sudah tidak puasa lagi Teman-teman Yang dimana kita masih Nunggu 4 harian Untuk menyambut Ayudul Fitri Mereka sudah Nggak puasa duluan Sudah Ayudul Fitri duluan Ya Allah Mereka percaya bahwa Perayaan ini adalah Ekspresi dari Keimanan Dan kebersamaan Dalam beribadah Tanpa harus Terikat pada tradisi Yang telah ada Sebuah langkah Yang diambil Dengan keyakinan Dan kepercayaan penuh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Allah Kita baca komentarnya Jadi Agbari Modila Ini Islam di Jawa Memang unik-unik Ya saking uniknya Mereka itu Melaksanakan Sholat Yang nggak bener Saking uniknya Sholat Tarawihnya Banyak juga Yang kebut-kebutan Sholat Tarawihnya Banyak juga Yang bikin mainan Sebagian oknum-oknum mereka Bahkan Sholat Ayudul Fitrinya Saya jadi banyak ketawa ya Karena Menertawakan Orang-orang unik Unik aneh Kalau di Indonesia ini Kebanyakan yang seperti ini Urusan gini MUI diam Dan tidak Menindak lanjut Giliran kajian-kajian Sesuai Al-Quran dan Sunnah Malah dianggap Membahayakan Like dulu teman-teman Bener Kajian-kajian yang sesuai Al-Quran dan Sunnah Yang mengajak orang Untuk menjadi lebih baik Mengajak orang Untuk kembali kepada yang hak Malah mereka dianggap Tidak memenuhi kriteria Kalau yang seperti ini Apakah memenuhi kriteria? Nggak ada tindakan Nggak ada teguran dari MUI Kemana MUI-nya? Wildo nggak ditegur Kayaseful Karim Nggak ditegur Panji Gumilang Nunggu viral Baru mereka turun tangan Terus siapa lagi Mr. TM Juga demikian Kalau nggak viral Nggak di Ini Ini gimana ini? Tindakan MUI bagaimana ini teman-teman? Allah Kira-kira pakai metode apa ya Mereka dalam Meluntukkan Bulan Syawal Sudah saya bilang Ya kemarin Di video pertama Saya bahas mereka Mereka menggunakan Metode sendiri Yaitu pakai ilham Katanya Bisikan Mereka dapat bisikan Teman-teman Pak Benu itu Terus Masya Allah Indahnya toleransi Beragama Islam Toleransi Bukan toleransi ini Bukan toleransi ini namanya Ini namanya Aneh nyeleneh Menyimpang Banser nggak pengen bubarin Oh iya Banser kan sukanya Membubarin Yang sesuai sunnah Bukan yang sesat Panji Gumilang Ya nggak dibubarin Mister TM Nggak dibubarin Weldo Nggak dibubarin Terus Syaiful Karim Nggak dibubarin Pokoknya Orang-orang yang sesat-sesat Nih Nggak ada yang dibubarin Teman-teman Bahkan Samsudin pun Sebelum mereka itu Diciduk polisi Karena memfitnah wahabi Banser nggak ada Tindakan apa-apa Apa yang Banser lakukan? Ketika Samsudin ditangkap Dan ditetapkan sebagai tersangka Ujuk-ujuk mereka muncul Akan meratakan Pendepokan Samsudin Begitu Tapi sampai sekarang Nggak rata kok Nggak rata Aduh teman-teman Banyak dagelannya Kita itu banyak melihat Dagelan-dagelan Sampai saking dagelannya pun Kita itu menganggap Suatu yang bener Salah Ketika kita menegur Seperti ini Ketika kita memberikan Edukasi seperti ini Salah teman-teman Oh wahabi Pokoknya Ya wahabi salah Yang sesat-sesat seperti ini Nggak salah Silahkan kalian Merilai sendiri Silahkan kalian Memberikan spekulasi sendiri Bagaimana kalau menurut kalian Dan bagaimana Kalau fenomena seperti ini Ada di darah kalian Silahkan komentar di bawah Saya enggak tangan Saya enggak tangan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati